Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Syawaluddin Soleh Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik PM-nya 2016 disini saya akan menyampaikan tentang tutorial sharing file sharing sama demo desktop Oke langkah pertama kita akan melakukan setting Windows Firewall di kontrol channel nih kita open oke nah di laptop satunya lagi kita matiin juga Oke cacing kedua kita pasang dulu kabelnya kabelannya oke kita langsung setting koneksi kabelnya ya boleh diopened up and sharing center diopened up and sharing diop on semuanya ya boleh terus maksudnya kita open passwordnya diopened up and sharing disini juga disini juga satu satunya setting kita desnya jeng ada per setting di ethernet kita samain naik padatnya Hai pertis internet protokol versi empat pertis Oke kita masukin IP address nya use the following ini guys 192 168 002 coba dua Oke membawanya 192 168 002 kita tes koneksinya merespon nih kita langsung sharing aja foldernya Oke disini kita langsung aja sharing foldernya nih pressnya kita sharing di kanan share people everyone add share Oke disini kita masukin nightnya 192 168 02 Aduh yang nah ini nih udah masuk pes nah ini dia Oke selesai sekarang kita remote desktop remote desktop pertama kita allow remote aksesnya membuka low remote akses dengan lebih kalau leh 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 ada dua kali nah dua kali tidak kalau aku kalah juga man aku cuman malu nih man gila cepet lah aku coba buat video deh ayo 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 ah corot lah nah disini kita low juga udah oke Sekarang kita buka remote desktop connection Nah disini kita masukin IP nya Oke kita buka remote desktop Desktop connection Kita masukin IP nya Konex Ini masukin passwordnya Oke yes Nah Sudah bisa kita remote Sudah berhasil Oke Sekian Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan Wabillahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh